Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'du Dewan juri yang terhormat Serta teman-temanku yang berbahagia Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan Yang tidak ternilai harganya Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Yakni Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan tausia yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai Uswatun Hasanah Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Uswatun Hasanah? Uswatun Hasanah artinya adalah teladan yang baik Maksudnya begini Di dalam diri Nabi itu terdapat banyak sekali sifat-sifat yang terpuji Di antaranya adalah sifat amanah, jujur, pengasih, dan penyayang Sebelum saya menjelaskan apa itu sifat amanah, jujur, pengasih, dan penyayang Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Azab ayat 21 yang berbunyi Di antara sifat-sifat terpuji Nabi, salah satunya adalah sifat amanah Atau dapat dipercaya Misalnya, kita disuruh oleh orang tua kita untuk membayar uang buku kepada guru kita Maka, uang tersebut harus sampai kepada guru kita Apabila kita tidak dapat menyampaikan suatu amanah Maka kita telah berkhianat Sedangkan berkhianat adalah dosa Sifat terpuji Nabi yang lainnya lagi adalah sifat jujur Benar dalam perkataan dan perbuatan Teman-teman, keuntungan jujur itu banyak loh Selain mendapat pahala, ia juga akan disenangi dan dihormati oleh banyak orang Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak teladan yang baik Semasa kanak-kanak, semasa remaja Apalagi setelah beliau diangkat menjadi Rasul Maka sejak kecil, Rasulullah SAW diberi gelar al-amin Karena kejujuran dan amanahnya Sifat terpuji Nabi yang lainnya lagi adalah sifat pengasih dan penyayang Kasih sayang Nabi tidak hanya terhadap manusia Tapi juga terhadap hewan dan tumbuhan Sebagai contoh, kasih sayang Nabi terhadap binatang adalah ketika beliau sedang memberi makan kepada unta dan keledainya Dielus-elus dan diusap-usapnya kepala dan badang binatang tersebut Kedua binatang tersebut sangat jinak kepada Nabi Muhammad Lalu, diantara para sahabat Nabi ada yang bertanya Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kepada binatang juga dapat mendatangkan pahala? Lalu Rasul menjawab Semua perbuatan baik kepada makhluk hidup pasti mendapat pahala Teman-temanku yang diridui oleh Allah SWT Maka dapat saya simpulkan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatul khasana Sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perkembangan generasi Islam Sifat-sifat teladannya yang sangat bermanfaat harus kita contoh Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Akhirul kalam Ihdina syiratol mustaqim Wallahul mu'afiq ila aka'u amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!